Selamat datang kembali di dunia Kripto Yes, dan kalian bisa tahu sekarang Bitcoin ternyata turun lagi ke 21.340 dan ini membuat fear banyak orang ya bahwa harga Bitcoin terus menurus turun dan apakah ini it's time to buy Bitcoin kita akan simak jawabannya di video kali ini dan pada saat ini di Cointelegraph.com kalian bisa lihat ada berita bahwa ada support di 23.000 dan sekarang sudah 21.000 artinya sudah tertembus dan analis ini memperingatkan bisa turun lagi Bitcoin ke 8.000 teman-teman ya karena aksi jual yang terus menerus teman-teman dan menurut data dari Cointelegraph ya kalian bisa lihat bahwa aksi jual ini dimulai pada 12 Juni kemarin ya hingga 13 Juni sampai titik rendah di 21.300 pada saat ini apakah 23.000 ini menjadi support kuat karena memang berdasarkan moving average 200 ya di data ini itu cenderung di 21.000an teman-teman akah ini akan tertembus ya teman-teman hingga dibawah 21.000 apakah akan memantul kembali teman-teman mereka menyarankan bahwa ada kemungkinan Bitcoin akan membuat bergerak mundur lagi ya sementara itu BTC sangat dekat dengan pembentukan makro bottom berdasarkan MA200 di 23.000 namun nyatanya sekarang di 21.000 teman-teman dan ada analisis lain yang menyatakan bahwa kemungkinan bisa ke harga 13.000 atau di bawah 13.000 teman-teman itu sangat masuk akal menurut saya yang ekstrim lagi bahwa pergerakan Bitcoin itu bisa menjadi ke 8.000 teman-teman ini menjadi not financial advice dan Dior buat kalian untuk bisa memanajemen uang dengan baik dan bukan all-in poin akumulasi pada 17.000 hingga 18.000 ya itu akan di hit dan kemungkinan ada head and shoulders disana kalian bisa lihat ini adalah pergerakan head and shoulders ya yang kemungkinan pergerakan turun masih sangat deras sekali teman-teman ya saya kira ini adalah sebuah harga Bitcoin yang sangat murah yang sangat presentable sekali dan selanjutnya adalah micro strategy yang dimana semua orang masih mengikuti beritanya bahwa ada aksi margin call ya teman-teman ya margin strategy, micro strategy terhadap pinjaman dari silver gate yang meminjamkan dana untuk membelian Bitcoin karena memang mereka berspekulasi bahwa pinjaman Bitcoin 205 juta dolar akan mendekati angka margin call dan micro strategy micro strategy tidak menanggapi permintaan SNBC untuk melakukan apanya klarifikasi artinya ini ada 50-50 apakah micro strategy masih kebingungan atau mengurangi pasokannya dan kalau memang ini benar-benar mengurangi pasokannya yes actually Bitcoin akan turun dan to the deep dan tidak menuntut kemungkinan micro strategy akan membeli lagi di harga 9.000 teman-teman not financial affairs dan saat ini Bitcoin kita lihat di trading view patut kalian cermati teman-teman ya yes oke di daily kalian bisa lihat channel downtrendnya sudah ternyata sudah breakdown teman-teman ternyata sudah breakdown ke bawah dan saya kira masih bisa ke 17.000 untuk area konsolidasi yang kuat teman-teman diam dulu ya ketika 17.000 masih bertahan kemungkinan akan recovery lagi ke sekitaran 22.000 teman-teman atau ke 30.000 an atau untuk membentuk sebuah lower high di formasinya si breakdown beris ini ya teman-teman seperti ini kalau misalnya memang dia sudah bisa membentuk lower high tapi menurut saya penurunan masih ke 11.000 teman-teman atau ada kemungkinan jika mereka tidak bisa bertahan di harga 16.000-17.000 mereka akan turun ke sekitaran 11.000 not financial affairs bearization ini adalah waktu yang tepat dan waktu yang sangat murah dan not financial affairs dan thank you terima kasih